Intro Ya Bil, kalau bicara mengenai barang-barang bekas yang boleh dikatakan itu sampah kan kadang gak kepake ya, gak berfungsi, tidak memiliki nilai jual dan sebagainya Biasanya ya, baikkan sih begitu saja Padahal kalau kita kreatif nih ya, sampah-sampah atau barang-barang bekas itu bisa menjadi rupiah loh, bisa menjadi berkah Bisa dimanfaatkan Betul sekali, itu juga yang dialami atau dilakukan oleh sejumlah anggota asosiasi pengusaha bunga kering buatan Indonesia atau Aspringta kota Surabaya ya Tidak hanya berhasil menjadikan nilai ekonomis tinggi saja, namun bagi organisasi ini Aspringta banyak sekali melahirkan pengusaha-pengusaha baru Bahkan pengusaha-pengusaha baru ini mampu menjual barang-barang hasil produksinya hingga ke pasar luar negeri Wah ini menarik sekali ya, patut diapresiasi Betul sekali Seperti apa nih kira-kira Nah penasaran ya, bunga-bunga kering hasil daur ulang mungkin ini ya Betul sekali Kalau gitu langsung saja kita cari tahu ya Ada Ulvi yang sudah ada di lokasi di daerah Dukuh Pakis Surabaya akan langsung melaporkan dengan kegiatan dari Aspringta ini Selamat pagi Ulvi Baik Iwan, Nabila dan juga seluruh warga Jawa Timur dimanapun Anda berada Saat ini saya sudah berada di jalan Dukuh Pakis Gang 2 nomor 2 kota Surabaya Jawa Timur Tepatnya di kediaman Buda Ersa Dimana Buda Ersa ini merupakan salah satu anggota dari Aspringta yang merupakan asosiasi pengusaha bunga kering dan buatan Indonesia Nah untuk lebih jelasnya, yuk warga Jawa Timur kali ini saya akan menyapa langsung Buda Ersa di rumahnya Ini adalah rumah dari Buda Ersa Yuk ikutin saya yuk Assalamualaikum Assalamualaikum Buda Ersa Cantiknya luar biasa, saya Ulvi dari TVA di Jawa Timur Buda Ersa boleh menyapa warga Jawa Timur? Halo Ya, selamat pagi untuk warga Jawa Timur semuanya Oke ya Buda Ersa ini adalah salah satu karya dari Buda Ersa ya Bukan salah satu tapi banyak sekali Ya, Buda Ersa hari ini lagi ngapain Buda? Saya sedang mengerjakan ini mbak, ada pesanan bunga kain perca Jadi saya masih sibuk dengan mengerjakan Oke, boleh Buda Ersa lanjutkan Sejanya saya boleh duduk di samping Buda Ersa Sambil kita bisa berbincang-bincang langsung ini Buda Ersa ya Berarti hari ini Buda Ersa sedang apa Buda? Saya sedang mengerjakan pesanan mbak Ini sebagian sudah jadi Karena pesanannya banyak Ada seribu pesanan Ini saya masih dapatnya masih 500 lebih Jadi saya sekalian mengerjakan ini mbak Oke, iya Luar biasa sekali ya pesannya sampai seribu ya Dan sekarang sudah sampai 500 Nah, Buda Ersa ini kan merupakan salah satu anggota dari Asprinta ya Nah, dulu awalnya Buda Ersa tertarik untuk bergabung di Asprinta itu kenapa sih? Iya, mungkin awalnya itu mbak Jadi waktu itu saya ada pameran di kecamatan Dukopakis Pada saat itu ada kuratornya itu Bu Nini Heri sama Bu Nani Heri sama Bu Made Terus kebetulan saya ketemu sama Bu Heri ini tadi Sebetulnya saya sudah pernah kenal dengan Bu Heri itu berapa tahun yang lalu itu Terus akhirnya beliau bilang Ayo gabung di Asprinta gitu Terus gimana Bu Heri syarat-syaratnya gini Terus akhirnya dia katakan Pokoknya punya karya Ayo bergabung gitu Terus Alhamdulillah saya senang sekali ikut di Asprinta itu Karena di sana kita harus Apa ya Punya karya Di samping itu setiap kali pertemuan itu Kita ada demo Jadi kita saling berbagi dengan sesama anggota Jadi dulu Ketika sebelum bergabung di Asprinta kan syaratnya memang harus punya karya Nah warga Jawa Timur penasaran Banyak sekali karya dari Budha Ersa Ini ada karya bunga ya Dari sedotan Budha Ersa Boleh dong ditunjukkan ke warga Jawa Timur Ini karyanya banyak sekali nih Bahkan saya malah kepingin bawa pulang satu dua tiga nih Ini bunga ini dibuat dari apa nih Budha? Ini awalnya kita membuatnya dari pinsil mbak Pinsil kita tutup dengan kain perca Kain perca itu kita buat seperti bunga Seperti bunga nanti sesudah itu baru kita masukkan untuk ini untuk kelopaknya Sudah itu supaya manis Supaya manis dan sekarang itu ini ide dari suami saya Kan sekarang kan kalau bisa itu kita mempergunakan semua dari bahan limbah Seperti kain perca ini pun kan sebetulnya limbah Terus akhirnya dia memberitahu saya Gimana kalau pakai sedotan Ini kan limbah juga yang sekarang Terus kita pakai di sini supaya dia manis Supaya manis lagi sesudah itu kita kasih dengan ini mbak Pemanis lagi supaya nanti waktu Ya dari tali ya Ya Betul ya Jadi seperti itu mbak Ini Saya menjualnya 5 ribu mbak Ya per tangkai ya Satu biji 5 ribu ya Nah kemudian selain bunga di belakang ini juga ada tas-tas bu ya Nah ini awal pembuatannya gimana bu? Boleh diambil satu bu ya? Oh ya Kalau ini mbak Ini tas ini terbuat dari daur ulang Daur ulang alih-alih itu mbak Minuman Bekas minuman alih-alih Jadi ini memang ini sebetulnya karyanya anak alang-alang mbak Jadi di sini ini Bekasnya alih-alih ini Kita Kita apa ya Kita anyam Dengan tali kur supaya manis Karena kalau langsung dari Alih-alih nanti kan kurang bagus Jadi ini kita buat seperti macam-macam Ada detas Ada juga ini mungkin tempatnya HP Atau lain Iya Itu mungkin begitu mbak Nah sepertinya ini warga Jawa Timur sangat Kita lihat ya Kalau dilihat dari produknya ya Dari produknya Ini terbuat dari bekas minuman alih-alih Tapi alhasil bisa menjadi suatu wadah HP Yang benar-benar kreatif ya Jadi ini semuanya dari Daur ulang ya bu ya Ini mulai dari tahun berapa? Iya Mungkin awalnya Awalnya sekali itu Saya itu Tahun 2002 Pada saat itu kita membuat dari Kulit telur Jadi kulit telur sendiri kan juga limbah ya Jadi kita membuat kulit telur Waktu itu Karena saya itu mendampingi alang-alang Waktu itu Om Didit itu dapat Apa Dari disperindak Ada pelatihan gitu Terus akhirnya saya ikut pelatihan Dengan beberapa anak-anak Terus akhirnya Dari kulit telur itu Kita bisa sampai ekspor mbak Sampai ekspor ke Perancis Jadi pada saat itu Pada tahun 2002 Kita memang Menjalankan kulit telur itu tadi Terus berkembang waktu Pak Didit juga yang minta saya Coba kamu ajari itu Anu apa Dari batik Terus saya coba Ya coba dari batik Termasuk terus Dari ini Jadi semua itu memang dari limbah mbak Dan semua idenya dari Dari Om Didit Tapi sebagian besar Saya juga Karena saya itu senang Lihat Youtube ya Disitu kan banyak tutorial Yang bisa saya Pelajari disitu Jadi awalnya dari tahun 2002 ya Mulai proses mengutip pelatihan Dan sampai sekarang Warga Jawa Timur Sudah banyak karya dari Budha Ersa ya Mulai yang awalnya Dari kulit telur ya Terus ada batik disini Di samping saya ada batik Ini batik karya dari Budha Ersa sendiri loh ya Wow ini benar-benar Luar biasa Budha Ersa Budha Ersa Kemudian Budha Ersa kan Dari tahun 2002 Sampai sekarang ini ya Ini mengerjakannya Dengan sendiri Kemudian Bergabung di Aspringta Hanya beberapa bulan Yang lalu Ada enggak semacam Kesulitan atau tantangan Selama ini Iya Mungkin Begini mbak Mungkin kalau kita Mendapat pesanan Yang banyak Itu kadang-kadang Karena ini handicraft Jadi kan Tidak semua Bisa Misalnya saya Ambil 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 pekerja Atau apa Kan harus orang itu Betul-betul Yang Yang bisa mengerjakan Dengan hati Dengan Kerajinan tadi Jadi saya mungkin Kalau Seperti ini Yang kalian percaya ini Alhamdulillah Ada adik saya Yang kebetulan Dia juga Menyenangi Apa Kerajinan Jadi saya juga Minta tolong Adik saya Meskipun awalnya Pak Didit Berharap Berharap Mungkin saya Bisa Ngajari Ibu Anang-alang Supaya kita bisa Berbagi Tapi ternyata Mereka mungkin Mungkin Belum bisa ya mbak Kalau sekedar Untuk belajar Monggo Tapi kalau Untuk itu Karena itu tadi Pesanan Itu kayaknya Masih Belum bisa Jadi memang Ini yang menjadi Tantangan ya Pesanan yang banyak Tapi Dalam pembuatannya Harus melembur Dengan waktu yang Begitu Sedikit Tapi selama ini Kan banyak nih yang pesan Bahkan ada yang pesan Sampai seribu ya Dan sekarang sudah Memproduksi 500 bunga Ini selama ini Pemasarannya bagaimana Untuk Bunda Irsa Apakah langsung Datang ke lokasi Atau kemana ini Iya Alhamdulillah Jadi selain pameran Seperti kemarin itu Saya bersyukur sekali Saya ikut as perintah Karena dengan as perintah itu Banyak sekali juga Diajak pameran Kemana Jadi dengan Pameran Pameran kemarin itu Bisa Terus Kedua Ada juga Lewat Facebook Lewat Facebook Atau lewat online Tapi sebagian besar Memang masih Dari kartu nama Yang kita Kasikan waktu pameran itu Biasanya mereka Menghubungi saya Seperti Bunga Kelobot itu Saya Lenggak kelobot Oh dari sana ya Seperti Bunga kelobot itu Saya sudah punya Punya Langganan Langganan Salah satunya Dari Kayun itu Yang pasti Mbak Dia setiap bulan Lebih dari seratus Yang dia Beli dari saya Dan itu terus Sudah kontinu Terus ada beberapa juga Yang Itu yang Bunga Kelobot Kalau Kain percaya ini Terus terang Saya masih Mendapatkan satu Pesanan yang langsung Seribu itu tadi Baik Nah Kalau anime Masyarakat sendiri Bagaimana Dengan Apa Ketertarikan masyarakat Untuk bergabung Di Aspingta ini Banyak Mungkin Memang banyak sekali Seperti contohnya Kemarin Waktu Aspingta itu Mengadakan pameran Di UTC Kan banyak sekali Masyarakat yang melihat Atau mungkin Kepingin bergabung Tapi itu kan Ketuanya kan Bu Nani Heri Mungkin Nanti bisa Berhubungan dengan Bu Nani Heri sendiri Karena yang Saya tahu itu Memang di Aspingta itu Semua harus punya Karya Dan ya Tentunya Bagi warga Jawa Timur Yang memiliki Karya Semuanya Dan bagaimana Caranya karya ini Bisa berkembang Lebih baik Seperti karya Dari Budha Ersa Anda juga bisa Bergabung di Aspingta Lokasi Aspingta itu Di mana? Ada di rumah kreatif itu Di jalan Kairil Anwar Memang kita Setiap Satu bulan sekali Kita ada Pertemuan di situ Tetapi karena Memang tempat itu Untuk bersamaan Tidak hanya Untuk Aspingta saja Jadi Waktunya menyesuaikan Gitu Jadi Aspingta memang Sudah usianya Kurang lebih 30 tahun 30 tahun Dan Budha Ersa ini Memang Salah satu Anggota dari Aspingta Surabaya Banyak sekali Karya-karya Yang sudah dihasilkan Mulai bergabung Di Aspingta Juga sudah memiliki karya Dan sekarang Setelah bergabung Karyanya juga banyak Budha Ersa saja bisa Apalagi warga Jawa Timur Pasti juga bisa Budha Ersa tentunya Pesan dan juga harapan Untuk warga Jawa Timur Mungkin Dan juga Untuk Aspingta sendiri Menurut Budha Ersa Gimana? Ya Kalau untuk Aspingta Saya Salud sekali Karena di dalam Aspingta itu Sudah banyak senior-senior Banyak sekali Mbak Yang orang-orang yang lebih Hebat-hebat Dan hampir semuanya itu Hebat-hebat Mereka itu semua Punya karya yang Sangat bagus-bagus Saya betul-betul Salud dan Saya betul-betul Merasa terhormat Kalau saya bisa Ada di dalamnya Dan menjadi salah satu Dari anggotanya Di Aspingta itu Mungkin Terus berkarya Dan Saya berharap Aspingta Jawa Timur itu Atau Surabaya itu Semakin Membahana Semakin luas Semakin dikenal Itu yang kita harapkan Untuk masyarakat Mungkin Ya harapan kita Mereka tetap Menghargai karya-karya Yang sudah Dihasilkan oleh Mungkin orang tua Seperti saya ini Dan Untuk Anak-anak yang Remaja Juga harus tetap Semangat Karena saya yang sudah Usianya di atas 64 Masih mau Berkarya Buda Ersa yang sudah 64 aja Masih semangat ya Bahkan mau mengerjakan Bunga banyak sekali Pesanannya Ini aja semangatnya Luar biasa Apalagi generasi milenial Seperti yang tadi Disampaikan Bagi Anda Yang memiliki karya Apapun itu Anda bisa bergabung Di Aspingta Dan di Aspingta Ini juga banyak sekali Kegiatan ya Dan Terima kasih Buda Ersa Buda Ersa bisa Melanjutkan aktivitasnya Semoga semakin Sukses Dan semakin Membawa berkah Buda Ersa Dan saya punya Satu hal Untuk Aspingta Minumnya Fanta Makannya Buah Markisa Karya-karya Ibu Aspingta Memang Luar biasa Baik Warga Jawa Timur Demikian Warga Jawa Timur TVRI menyapa Kali ini Dengan Buda Ersa Semoga bermanfaat Dan memberikan Banyak berkah Dan langsungnya Kembali ke Iwan Dan Nabila Iya Terima kasih Bagus sekali ya Karya-karya dari Bunda Buda Irsa ini Luar biasa Ada bunga dari plastik Dari bahan-bahan Limbah ya Juga ya Dipakai ya Dan ternyata juga sudah cukup lama ya Sudah lebih dari 30 tahun Aspingta ini berdiri ya Artinya Kita tunggulah Karya-karya terobosan baru lagi Yang paling tidak bisa Menjadi Apa ya Inspirasi Bagi warga kita